Intro Sebanyak 175 calon pegawai negeri sipil dan 27 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja non-guru, lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pangkep menerima surat keputusan. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pangkep Farmawati menerangkan, usai menerima SK, selanjutnya akan diikutkan pelatihan dasar CPNS dalam rangka pembekalan bentuk melaksanakan tugas pada organisasi perangkat daerah masing-masing. Pelatihan dasar CPNS direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Selain penyerahan SK CPNS dan P3K non-guru, juga dilaksanakan pengangkatan dalam jabatan fungsional terhadap PNS Formasi 2019 sebanyak 129 orang. Terdiri dari Formasi Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis, dan Tenaga Guru. Jadi untuk hari ini adalah beberapa rangkaian kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk PNS yang Formasi 2019 itu sebanyak 129 orang. Untuk Formasi Tenaga Kesehatan, kemudian Tenaga Teknis, kemudian Tenaga Guru. Kemudian untuk CPNS itu sebanyak 175 orang. Kemudian untuk P3K non-guru itu sebanyak 27 orang. Insyaallah nanti selanjutnya setelah penyerahan SK CPNS di bulan Mei nanti kemungkinan akan dilakukan untuk pelatihan dasar CPNS dalam rangka pembekalan sebelum mereka melaksanakan tugas dibanding masing-masing perlu ada peningkatan kompetensi dalam rangka pengembangan karir para CPNS yang telah lulus tersebut. Insyaallah keberadaan CPNS baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pemerintah kabupaten pangkep sehingga dapat menunjukkan dasar cita pangkep hebat. Jadi sesuai arahan Bapak Wakil Bupati diharapkan untuk keseluruhan CPNS yang telah menerima SK kemudian yang sudah dilantik diangkat dalam jabatan fungsional besok akan diikutkan untuk mengikuti bostar ketiga dalam rangka peningkatan dan pengendalian COVID-19. Insyaallah besok. Penyerahan SK dan pengangkatan dalam jabatan fungsional oleh Wakil Bupati Pangkep di ruang pola kantor Bupati Pangkep, Kamis 17 Maret 2022. Syahban berharap PNS yang diangkat memegang amanah dengan baik, profesional dan bertanggung jawab. Dikatakan Syahban, selaku PNS dimanapun ditempatkan, wajib mengabdi dengan ikhlas dimanapun ditempatkan. Ini hari kita ada tiga rangkaian kegiatan, termasuk penyerahan, perlantikan, pejabat fungsional, penyempahan fungsional, yang kedua penyerahan SK untuk CPNS peranggaraan kormasi 2021 B3K untuk B3K dengan dari penyuluh pertanian dengan catatan sipil. Semuanya ini kita satukan kegiatannya untuk sekaligus marita, kita serahkan ke sekaligus. Kita berharap berdepan di tempat, tentu yang di jabat yang diangkat sumber tempat kita itu, kita berharap amanah yang diberikan kepada anak-anak-anak-anak-anak-anak. Itu juga yang calon kegiatannya, dapatkan bisa di tiga tangan dengan pekerjaan, pekerjaan dengan penyuluh senang, karena mereka masih kemungkinan bisa diadulir, kekogawainya di dalam selama satu tahun, menjalankan jalan Ibu Jawa, itu tidak memperlihatkan kinerian yang baik, itu Bapak Wabadi, itu dapat berdepan dan berdepan. Kita berharap itu selaku ASN, dimanapun tempatnya, jangan pilih-pilih tempat, tidak ada tempat basah, tidak ada tempat kering, semuanya adalah tempat penyulian. Kita mengambil dengan ikhlas, berurusan salah, wakti akan dimudahkan, dan perjalanannya menguatkan. Karena panggung ini adalah, ada wilayah yang berusaha, ada wilayah yang terlengar, dan ada di selama satu. Dimanapun kita tertutup, kita perlihatkan. Ini yang terjadi wakti, kita juga nanti, itu luasnya itu kan, ini ujung-ujungan di organisasi yang terang, rakyat yang kita capai. Sukses semuanya, capai-capai semuanya, bahkan kita bisa mengubah. Terima kasih semuanya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.